Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhamad Hilman pimpin rapat rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah, Jumat pagi. Rapat rencana pembangunan daerah ini dianggap penting untuk melihat perkembangan Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah yang luas. Sekda Banjar Mokhamad Hilman mengatakan, investasi untuk menunjang kemampuan pendanaan akan dirancang, baik antar daerah atau pihak ketiga seperti badan usaha. Selain itu, rancangan kerjasama daerah ini juga melihat dari pembangunan infrastruktur dan perkembangan penduduk yang berada di batas wilayah antar daerah. Tidak selalu dalam batas-batas administrasi, sebagian besar juga persifat lintas wilayah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk memberikan tekanan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan, pengembangan ekonomi, pengatasan kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan. Yang ketiga, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan persoalan pembangunan secara operensif. Yang keempat, kawasan perkotaan itu berpesat, baik karena pertumbuhan alami penduduk maupun karena terjadinya migrasi dari desa ke kota atau pada desa. Nah, kalau kita kota bandar masing-masing sudah cukup padat, jadi dia mengarah ke gambut, tertak hanyar, dan sungai kota-kota. Selain memiliki tujuan yang sama, Sekda Banjar menambahkan, faktor yang mendorong kerjasama antar daerah harus terwujud yakni perbedaan sumber daya dan kemampuan kapasitas daerah untuk saling mendukung dan melengkapi. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.